khusus kita lihat dari FPI saya kan sudah pernah membuat anteceden FPI selama 15 tahun itu saya bikin tulisannya itu apa selama 15 tahun yang sudah dilakukan yang gak ada yang benar semua memang semuanya propaganda betul tadi propaganda yang terakhir propaganda kan saya bilang waktu itu perang image itu naikkan baliho itu nah itu kan naik turun itu propaganda termasuk ya itu kan propaganda itu itu ujungnya kan disitu dari sekian tahun itu hanya main-main tapi yang terakhir yang paling jelas itu adalah ketika menaikkan baliho wah itu betul-betul sudah propaganda yang terang benderang itu yang membuat manusia Indonesia itu sebagian besar resah sampai nyanyi lagu resah dan gelisah itu ujung-ujungnya seperti kalau kata Pak Suleman di sebelumnya dia sudah crosscheck sebelumnya ujung-ujungnya kalau dibiarkan itu bisa menjadikan sebuah negara maksudnya begitu ya ya itu itu kalau dibiarkan ya betul apa yang dikhawatirkan Pak Husin tadi jadi melihat dari penampilan ini sudah mengakibatkan keresahan masyarakat jadi sudah masuk masyarakat sehingga memang sudah harus perlu ya memang langkah pertama karena organisasinya dulu karena organisasinya kan pernah ingat saya bilang kan kuda Troya betul ya ternyata jadi kuda lumping kan lompat-lompat sendiri-sendiri setelah dia jadi kuda lumping dibunuh aja kalau kuda Troya masih dipakai orang-orang nah setelah kuda lumping dibunuh setelah organisasinya dibunuh nah itu kan hanya wadahnya lalu para penggeraknya ya apa di penggeraknya ya sekarang setelah organisasi para penggeraknya kita ingat aja G30 SPKI itu berapa lama itu dari PKI sebagai organisasi baru manusianya itu berapa lama kita harus karena itu penggeraknya pemikir-pemikirnya karena itu lah penggeraknya itu apapun yang mereka lakukan belum tentu itu bentuknya bahkan itu jadi kekhawatiran Pak Husin ini tapi proses-proses apa namanya proses itu bukan bukan mengkriminalisasi apa orang-orang yang menjadi pemikir tadi ya tidak tidak mengkriminalisasi tapi ini semua in line dengan setelah ada yang sudah dilakukan itu yang pelanggaran-pelanggaran hukum gitu ya itu sudah sudah in line dengan itu nah sekarang organisasinya sudah sekarang manusianya seperti apa manusianya kumpul lagi satu persatu kemarin kan sudah dibilang Pak Munawan nangis-nangis gara-gara apa dia punya rekening diblokir kenapa rekening saya diblokir sudah nangis-nangis ya itu ya pasti rekeningnya asal-usulnya sudah sudah mulai kelihatan nah dari situ sudah mulai kelihatan nah satu persatu mulai ya memang apa yang disampaikan Pak Husin ini dibutuhkan kita butuh untuk menyampaikan biar ada perhatian inilah keikut sertaan masyarakat di dalam pendegak hukum ini bentuknya oke kemudian Terima kasih.